Pertarungan antara T-Rex dan Spinosaurus di film Jurassic Park memperlihatkan seberapa kanas dan sengitnya pertorangan itu Bahkan hingga disebut sebagai musuh alami atau musuh buyutan dari T-Rex Padahal masih ada Giganotosaurus yang pernah muncul juga di film Jurassic Park Spinosaurus digamparkan bertarung dan menyerang dengan sangat agresif Dengan tubuh yang besar dan panjang, tetap pertarungan yang sangat sengit melawan T-Rex Yang seakan mereka berdua sama-sama kuat dan gak ada yang bisa dikalahkan Namun seperti beberapa video saya sebelumnya, apakah benar Spinosaurus seagresif itu? Dan apakah benar Spinosaurus merupakan musuh buyutan dari T-Rex? Atau hanya sebagai pertarungan biasa untuk memperlebutkan wilayah atau makanan yang sering terjadi di antara dinosaurus-dinosaurus lainnya? Karena ukuran mereka berdua yang sama-sama besar dan gahar, membuat kita para penonton menjadi terpukau dengan pertarungan dua predator puncak ini Saya sudah membahas tentang Raja Dinosaurus yaitu T-Rex di video lain Sekarang mari kita bahas lebih jauh tentang Spinosaurus, Sang Raja Besisir Spinosaurus yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Spina yang berarti Duri Dan Sauros yang berarti Kadal Nama ini diberikan karena adanya Duri besar yang lonjol dari tulang belakang yang membentuk layar punggung yang ikonik Spinosaurus adalah satu-satunya anggota dari jenus Spinosaurus Yang artinya tidak ada dinosaurus lain yang dikategorikan dalam jenus ini Namun masih merupakan anggota keluarga dari Spinosauridae Yaitu Dinosaurus Neuroboda Carnivora yang hidup selama Periode Kapur Mencakup Baryonyx dan Sujomimus Spinosaurus merupakan salah satu dinosaurus carnivora terbesar yang pernah hidup di bumi Sampai saat ini hanya ada satu spesies Spinosaurus yang diakui secara resmi Yaitu Spinosaurus Aegyptiagus Yang fosilnya ditemukan di Mesir Sebelumnya ada spesies lain bernama Spinosaurus Maroconus Namun penelitian lari lanjut menunjukkan bahwa fosil tersebut kemungkinan milik individu muda dari Spinosaurus Aegyptiagus Jadi bukan merupakan spesies yang terpisah Penemuan fosil Spinosaurus pertama yaitu di Mesir pada tahun 1912 Oleh seorang ahli paleontologi Jerman bernama Ernest Thormes von Reisembach Penemuan ini terjadi di formasi Barya yang merupakan berasal dari Periode Kapurakhir Yaitu sekitar 93 hingga 95 juta tahun yang lalu Spinosaurus dulu hidup di Afrika Utara selama Periode Kapurakhir Ukuran Spinosaurus memiliki panjang sekitar 15 hingga 18 meter dengan tinggi 6 hingga 8 meter dan beratnya diperkirakan sekitar 7 hingga 20 ton Ukurannya lebih panjang dan ramping dibandingkan dengan T-Rex Temporak Spinosaurus berbentuk panjang dan sempit dengan rahang yang kuat dan gigi yang besar Serta karakteristik uniknya yaitu duri di bagian punggung yang terbuat dari tulang Kakinya yang pendek dan kuat menunjukkan bahwa Spinosaurus lebih berdotasi untuk berenang daripada berlari Hingga ada sebutan The King of Shore atau artinya Raja Pesisir Habitat Spinosaurus kemungkinan adalah lingkungan dataran banjir dan juga pesisir Dinosaurus ini juga kemungkinan menghabiskan sebagian besar waktunya di air untuk berburu dinosaurus lainnya di dalam air Dari sini kita bisa bedakan antara Spinosaurus dan juga T-Rex Yang di setiap film dinosaurus ini selalu dijadikan sebagai musuh pebuyutan atau rival alami Meskipun Spinosaurus merupakan saatlah satu dinosaurus karnifora terbesar di zaman itu bersama dengan T-Rex Namun Spinosaurus lebih suka mencari makan di area pesisir dan laut Berbeda dengan T-Rex yang berburu di tempat yang lebih kering seperti hutan dan savana Tapi ada habitat yang sama antara Spinosaurus dan T-Rex yaitu dataran banjir dan pesisir Merupakan salah satu habitat kesukaan T-Rex dan juga Spinosaurus Hal ini memungkinkan mereka untuk bertemu dan bersaing satu sama lain untuk merebut makanan atau wilayah Nah untuk membahasan lebih detail tentang T-Rex aku udah buatin videonya sendiri Bisa cek di pojok kanan atas atau di air video atau di deskripsi dan komen Tonton video ini dulu sampai akhir dan baru lanjut nonton yang bagian T-Rex Nah jadi sekarang kita tahu nih alasan kenapa Spinosaurus dan T-Rex dijadikan rival alami oleh para studio film Karena mereka hidup di zaman yang sama, ukuran mereka juga sama-sama besar Mereka berdua juga karnifora dan merupakan predator puncak Dan ada beberapa habitat yang sama membuat mereka digambarkan sebagai rival yang alami karena menempati satu tempat yang sama Di chapter 1 kita sudah membahas berapa besar ukuran Spinosaurus ini Dan karena itulah T-Rex ini menjadi predator puncak di habitatnya Meskipun merupakan predator puncak Namun T-Rex ini kemungkinan semi-akwatik yang menghabiskan sebagian waktunya di air untuk berburu ikan dan T-Rex lainnya Tata berburu T-Rex kecil dan mamalia jika sedang berburu di terat Dan sesekali memangsa dinosaurus yang lebih besar seperti Sauropoda Dan faktanya, hal ini masih dijadikan perdebatan oleh para ahli tentang Spinosaurus yang dapat berburu di air dan juga di darat Mengingat T-Rex juga bisa berenang namun tidak berburu di dalam air Bentuk dan karakteristik tubuh fisik Spinosaurus memungkinkan dia untuk lebih beradaptasi di dalam air Berketanduk duri, ekor panjang yang pipih, itu semua membantunya untuk bergerak di dalam air Lalu, untuk agresivitas Spinosaurus yang terlihat di dalam film Jurassic Park yang sangat sadis dan agresif banget Itu juga masih menjadi perdebatan Padahal, jika kalian nonton filmnya secara teliti Dari awal hingga akhir, tifat agresivitas Spinosaurus yang sangat-sangat agresif dan kejam di film itu Adalah dikarenakan Spinosaurus itu merupakan jenis berdina yang sedang sangat-sangat marah Karena telur anaknya itu dirusak atau dimakan oleh dinosaurus atau para pemain di situ Dan akhirnya Spinosaurus memburu semua predator, semua dinosaurus, semua orang yang dia lihat di depannya Hanya untuk meluapkan rasa amarah dan balas dendam Namun, para ahli percaya bahwa Spinosaurus memang merupakan predator yang agresif Dan akan menyerang apapun di depannya jika yang dilihatnya sebagai ancaman Spinosaurus juga merupakan predator oportunistik yang hanya akan menyerang mangsa yang mudah ditangkapnya saja Jadi tidak mau gagal berburu sepertinya Selain itu, Spinosaurus juga memiliki peran untuk mengontrol populasi habitatnya Sama seperti T-Rex Serta Spinosaurus juga bisa makan mangkai dinosaurus lain yang sudah mati Ada beberapa fakta yang ingin saya bagikan kepada kalian Dan yang pertama tentang punggungnya yang ikonik itu Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa itu terbuat dari tulang dan langsung ditutupi dengan kulit Tujuannya untuk memikat pasangan, berenang, dan juga untuk mengontrol suhu tufu Yang kedua tentang julukan King of Shore atau Raja Pesisir Ada beberapa alasan kenapa disebut sebagai Raja Pesisir Karena penemuan fosil Spinosaurus ditemukan di daerah yang dulunya merupakan garis pantai Hal ini menunjukkan bahwa Spinosaurus lebih sering menghabiskan waktunya di dekat air Lalu kemampuan berenang yang lincah dan menjadi berat terpuncak di air dan darat Di sekitar area situ membuat Tinosaurus lainnya yang hidup di area pesisir menjadi mangsa utama Itulah alasan kenapa disebutnya sebagai Raja Pesisir Lalu yang terakhir kenapa jadi musuh besar T-Rex Sebenarnya kedua Tinosaurus ini hidup di tempat yang cukup berbeda Namun memang ada beberapa habitat seperti lahan banjir atau lahan basah dan pesisir Yang mana T-Rex juga terkadang berburu ke area itu Dan akhirnya bertemu dengan Spinosaurus Yang habitatnya hanya di area situ-situ saja Memiliki kemungkinan cukup besar bahwa mereka berdua pasti pernah bertemu dan bertarung Ditambah dengan postur tubuh mereka yang sama-sama besar Dan juga merupakan predator puncak Membuat mereka dijuluki sebagai musuh kebujutan Dan lalu diperjelas dan dibuat lebih entertaining lagi di dalam film Dengan pertarungan yang sangat-sangat sengit dari kedua Tinosaurus ini Penutup Spinosaurus Salah satu dinosaurus yang masih menyimpan banyak misteri Bahkan masih banyak hal yang masih belum terungkap oleh para peneliti Penemuan fosil dan penelitian ilmiah masih terus dilakukan Untuk dapat memberikan informasi tentang bagaimana mereka hidup berburu dan berevolusi Meskipun Spinosaurus telah punah jutaan tahun lalu Kita masih bisa mempelajari dinosaurus ini melalui penelitian ilmiah Serta menikmati visual gambaran Spinosaurus dari film dan media lainnya Terima kasih yang sudah ikuti menjelajahi zaman kapur akhir ini Untuk mengetahui lebih banyak tentang raja pesisir ini Semoga eksplorasi ini membawa kalian lebih mengenal tentang dinosaurus ini Jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini Karena kedepannya channel ini akan menjelajahi masa lalu Untuk membuat video tentang hewan berubah lainnya Entah yang masih hidup atau yang sudah punah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye